Tuh, jadi tuh aku kayak sebenernya sih bahasa sayarnya tuh kayak kerajinan makanan, gitu. Oke. Kemunga, apa kabar ke? Baik, baik, baik. Selamat datang. Mereka sempat lihat. Abis tak, teman-teman tuh itu kenaku tak mungkin bisa. Tuh, jadi tuh aku kayak sebenernya sih bahasa sayarnya tuh kayak kerajinan makanan, gitu. Jadi kayak malam tuh aku ada acara sama temen-teman aku. Biasanya aku semenjak veros-veros ini gak pernah ke acara orang tuh makan. Nah, tiba-tiba tuh kayak enak sama temen aku kan. Aku maksudnya karena dia tahu aku gak makan bagi, gak makan apa, disiapin lah ikut seafood gitu. Cuma kan karena enak juga ya sama di acara orang, kebetulan sahabat aku jadi aku makan. Mungkin gak tahu hari itu imun aku atau kondisi aku lagi drop juga. Atau mungkin makanan yang gak fred atau apa. Nah, habis pulang acara jam 12 itu panas dingin. Lumpah, jari-jari kayak gitu kan. Aduh, apa jangan-jangan gua kokit gitu kan. Pada akhirnya aku isolasi mandiri sendiri gitu kan. Aku ntar dulu deh, karena masa intubasinya aku pengen tahu. Biasanya kan 3-4 hari ya. Aku coba untuk kayak tahan-tahan di rumah, hari ke-2 tuh aku gak puas. Makin ini aku PCR pajinya. Tahan banget banget, hasilnya negatif. Nah, tapi malamnya itu jam 8 aku udah biru-biru. Aku udah semuasin, aku bilang, gak gak bisa. Mama harus dibawa ke UGD. Aku dibawa ke UGD. Ternyata selama 2 hari itu, biasanya mungkin udah nyampe ke darah atau apa lah gitu kan. Jadi dokter bilang ini infeksi darah gitu nih. Karena dari makanan, dia bilang gitu. Terus juga larinya ke penuh-penuh aku. Terus larinya jadi kemana-mana lah gitu. Nah, akhirnya aku 3-4 larilah di rumah sakit. Itu pun sebenernya belum boleh balik. Cuma aku maksain tuh akurat. Jadi di rumah. Karena aku mikirin anak-anak kan. Udah deh akhirnya aku pulang. Jadi lebih luar juga gak sih ke depannya nih gila? Iya. Kecolongan gak sih kemarin tuh? Iya. Tapi sekarang aku harus berani untuk ngomong tidak. Walaupun sama teman atau apa. Sekarang aja kayak kondisinya kan kita tahu kan. Lagi seberapa parahnya. Aku udah bener-bener gak pernah terima tamu. Gak pernah berkunjung ke siap pun. Dan ini pertama kali aku mulai lagi syuting bintang tamu. Karena manajer aku di dalam lah coba aja sekali lagi gitu. Coba sekali-kali gak makan. Lalu nyoba lagi. Tapi aku tadi kayak izin. Aku gak mau buka masker ya. Aku juga jaga banget. Suami sendiri gimana? Karena aku kemarin saat masuk. Jadi lebih. Nyalain juga gak bisa dibilang. Karena kan ini kan kayak. Sebenernya dia malunya udah larang aku. Udah larang aku tuh pergi. Dia gak bisa pergi lagi kondisi kalau. Aku maksa banget. Mau pergi gitu. Karena temen aku yang mau tahu. Tapi ya itulah. Balik lagi. Emang kalau gue ngelawan laki ya. Suami kayaknya. Jadi kayaknya. Jadi dia sebenernya kasian terus nih. Ketawa sukurin. Makanya udah mulai. Jangan keluar. Keluar lagi juga ya. Tapi jadi lebih protektif ke kakaknya sendiri. Iya. Protektif. Aku sekarang menemukan. Aku tuh kan gila pedes. Gila cabai. Gila pedes. Tapi sekarang itu makanan-makanan terenak. Yang biasa aku makan itu udah gak boleh dimakan. Jadi udah dua minggu ini. Aku sebenernya gak makan cabai. Gak makan. Gak minum kopi. Yaudah. Jadi kayak. Mungkin. Biasa makan nikmat. Jadi gak nipat. Gitu. Gira-gira ulang aku. Aku juga suka liat nih di. Insta Story. Lagi suka banget masak. Ngebayang ini itu. Semalam juga bikin kue cubet. Gimana sih. Kamu akhirnya jadi hobi banget masak. Karena PPKM. PPKM itu ternyata membuat aku lebih pintar. Pemilsa. Jadi lebih banyak waktu di rumah kak. Terus kebetulan. Aku yang bisa masak itu pulang. Jadi mau gak mau. Yaudah aku yang masak. Anak-anak. Tapi malamnya tuh seneng liat Youtube. Gitu-gitu. Kan kan kan. Kemarin aku udah ngejajan. Gue jajan. Ceritanya otak-otak. Nah kan. Bumbunya itu bikin botol. Itu gue orotan. Kan parah ya. Batok nikit tuh kayaknya. Dipikirnya Covid gitu kan. Covid-19 negatif. Oh iya. Gira-gira aku makan buku kacang. Gitu. Dari situ suami ku bilang. Udah. Jangan pernah jajan lagi. Bikin aja di rumah. Jadi aku. Kreatif lah otak aku kan. Aku cuma mau cemilan atau apa. Gue mikirnya ya. Gak bisa masak. Gak bisa nontonlah Youtube. Lama-lama bisa. Akhirnya. Gerah juga gak sih kan. Maksudnya lagi-lagi netizen tuh. Ada aja komentarnya kan. Semalam aku liat. Soal takaran makanan untuk anak aja. Oh iya. Itu jadi pro dan postra. Karena kan aku cuma. Masakin atau. Buatin makanan itu. Sekali makan. Tapi kan mungkin. Mungkin sebenernya bukan dia. Mau julid atau apa. Engga sih. Mungkin dia bertanya. Aku makannya sedikit banget. Terus kalau anak yang mau nambah gimana. Cuma kan setiap orang tua. Punya cara masing-masing. Untuk memberikan gizi pada anak kan. Kalau anak aku tuh. Di masa pertumbuhan. Aku tuh takut banget. Genguk. Dan aku udah fasilitasi juga. Ke dokter. Takaran makanannya berapa. Cendulannya berapa. Susu berapa. Tapi tidak mengurangi gizi mereka. Nah itu. Dan aku juga gak suka. Anak-anak makan yang dihangetin. Berulang-ulang kali. Aku gak suka. Jadi lebih baik aku capek sedikit. Tapi anak aku makan reseh. Terakhir mungkin nih Kak. Soal netizen yang masih soal. Cepu banget nih. Sama jatah bulanan. Belanjaan bulan ini gimana sih. Mungkin mereka kan melihatnya. Aku tauin sama seorang produser. Jadi pengen tau nih. Kira-kira berapa sih bulanannya. Aku anggap lucu-lucuan aja sih. Jadi aku pikir. Yaudah gak usah dibikin pusing. Itu paling. Buat joke aja. Bercandaan. Gitu. Cuma lagi-lagi netizen. Ada aja kita jawab apa. Dibalasnya apa. Gitu. Makanya aku bales aja. Gak banyak kok. Tapi harta warisan aku banyak. Aku bales gitu aja. Udah. Biar cepet. Gitu. Tapi kira-kira. Bulanannya. Nominalnya berapa sekitar. Nominalnya berapa. Gak banyak kok. Gak banyak. Putih aku masih kerja. Berarti kan masih butuh duit kan. Kalau bisa gak kerja. Baru akhirnya aku udah kaya. Ya. Oke.